Kepala Desa Banvanu Kenisius M. L. Fios Tega menganiaya istrinya berinisial MK hingga mengalami memar pada kepala dan luka robek pada bibir. Selain menganiaya istrinya, Kenisius yang telah terpilih kembali menjadi Kepala Desa Banvanu itu, juga merobek baju MK di hadapan keluarganya. Pengakuan ini disampaikan korban pasca mendatangi kantor Polres Timur Tengah Utara pada Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 lalu. Dikatakan MK, meskipun telah hidup bersama sejak tahun 2013 lalu dan dikaruniai seorang anak berusia 8 tahun, janji Kenisius untuk menikahi istrinya tidak pernah diwujudkannya hingga saat ini. MK pernah melaporkan kasus penganiayaan yang dialami oleh dirinya ke pihak kepolisian Polsek Nomuti pada tahun 2013 lalu namun berakhir damai. Persetujuan pelaksanaan damai ini dilakukan MK dengan harapan yang bersangkutan bisa merubah sikap dan perilakunya. Selain menganiaya, kata MK, Kenisius juga membakar pakaiannya beberapa kali. Ia mengaku sakit hati karena yang bersangkutan jarang memberikan uang untuk kebutuhan mereka di dapur. Kenisius juga sering membagikan uang yang ia terima kepada anak kecil maupun orang dewasa ketika mabuk miras. Dikatakan MK, Kenisius menganiaya dirinya di rumah hingga mengalami memar pada kepala dan bibir pecah. Setelah itu, Kenisius merobek baju hingga sarung yang dikenakan korban terjatuh di depan keluarganya pada tanggal 6 Oktober tahun 2023 lalu. Pasca dianiaya, korban kemudian menelpon pihak kepolisian Polsek Nomuti. Kemudian pihak kepolisian membawa korban MK dan Kenisius ke kantor polisi. Pasca memberikan keterangan, lanjut MK, dirinya kemudian divisum di fasilitas kesehatan. Menurutnya, dirinya juga pernah mengadukan perbuatan terduga pelaku kepada Bupati Timor Tengah Utara agar bisa diberikan teguran. MK mendesak pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penganiayaan terhadap dirinya. Sementara itu, Kapolsek Nomuti, Ibdah Heru Pandoko saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Banfanu tersebut. Kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Unit Pidung Polres Timor Tengah Utara. Ia mengakui bahwa pihaknya sudah meminta keterangan dari tiga orang yakni korban, satu orang saksi dan calon tersangka atau terduga pelaku. Kepala Desa Banfanu, Kenisius M.L.Vios saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon maupun pesan selama tiga hari berturut-turut sejak tanggal 25 November hingga tanggal 27 November tahun 2023 Enggan memberikan jawaban perihal laporan dugaan penganiayaan dan laporan polisi yang dilakukan oleh istrinya. Seterinya 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 Seterinya